Intro Inilah ratusan calon atau XTKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang berasal dari wilayah Kejamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ini sedang mengikuti penyuluhan jaga tangkal PMI ilegal dan sosialisasi perlindungan PMI yang dikelar oleh Komisi 9 DPR RI dan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Jawa Timur Kegiatan yang dikelar tadi siang di objek wisata negeri Dongeng Kawudusan Kejamatan Ponggok ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pekerja migran atau ex-pekerja migran yang akan kembali bekerja ke luar negeri Hal ini agar menggunakan jalur resmi yang telah diatur oleh pemerintah Pasalnya, banyak dari para PMI yang berangkat secara ilegal ketika timbul permasalahan di luar negeri mereka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya ilegal Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi mengatakan pentingnya sosialisasi perlindungan PMI dan pemberangkatan PMI secara legal karena tugas negara itu melindungi rakyatnya dan jangan sampai calon PMI berangkat ke luar negeri termakar rayuan broker atau calon yang bisa merugikan dirinya Sekarang di Kabupaten Blitar itu sudah ada program LTSA Layanan Terpadu Satu Atap di mana yang ini dikomandui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar di situ ada stakeholder-stakeholder yang melakukan pendampingan atau ngantor di situ melalui SDM yang diwakilkan di situ urusan persyaratan bermacam-macam persyaratan ke luar negeri itu cukup satu pintu saja tidak usah melalui calon lagi ini sangat penting karena permasalahan-permasalahan yang berangkat secara non-prosedural itu mereka tidak tahu mereka tidak tahu harus mau kemana mereka tidak tahu harus melengkapi dokumen apa sehingga mendapatkan keuntungan fungsi para-para sindikat ini sehingga warga negara kita masyarakat kita menjadi korban dari salah satu sindikat yang tentu ini sangat merugikan tidak hanya PMI sendiri keluarganya juga termasuk pemerintah daerahnya Keduanya berharap dengan sosialisasi ini dapat membantu calon dan X-PMI serta masyarakat secara luas memahami prosedur apa saja yang perlu diperhatikan sebelum pemberangkatan bekerja ke luar negeri apalagi masih banyak masyarakat yang belum paham soal tata cara bekerja ke luar negeri yang aman sehingga dibutuhkan kerjasama dari pemerintah pusat maupun desa untuk menjaga pemberangkatan PMI ilegal atau non-prosedural agar tidak mencari keuntungan para calon ilegal dari Blitar, Muhammad Tasrofi melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!